PDI Perjuangan menghela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2018 di Hotel Luansa Kota Manado pada Jumat 10 Februari. Rapat dipimpin oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Oli Dodokambe, dihadiri oleh Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang atau PAC sesulut. Oli Dodokambe didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulut, Stephen Kandau, memberikan arahan bagi para petugas partai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rionur yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Rionur. Ya, terima kasih. Saya dan Frida, jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulutera mengeluarkan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu tahun 2024 di mana PDI menghadirkan tiga pilar partai mereka, ya ini eksekutif, ini para kepala-kepal daerah, legislatif para anggota ketua dan anggota-kota DPRD, kemudian struktur partai. Jadi struktur partai ini ada dari Dewan Pimpinan Daerah di Sulawesi Utara, ada juga Dewan Pimpinan Cabang, 15 kapal dan kota di Sulawesi Utara, dan pengurus pimpinan anak cabang yang ada di Sulawesi Utara, di mana dalam rapat tertentu ini, PDI membuat konsolidasi dan persiapan untuk pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Di mana menurut Ketua DPD Pimpinan Daerah di Sulawesi Utara, Pak Ulir Nukamei, ada beberapa hal yang dibahas. Satu di antaranya terkait perekrutan calon legislatif dari berbagai tingkatan, baik DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kota yang akan direkrut nanti, yang akan nantinya akan diseleksikan, diajukan ke KPO sebagai calon legislatif 2024. Di mana di sini ada beberapa catatan untuk para caleg nantinya bahwa harus melakukan kerjasama, koordinasi dengan sesama kader BDP karena dilarang untuk berkolaborasi dengan partai lain. Karena menurut Ketua DPD Pimpinan Daerah di Sulawesi Utara, pada pemilu lalu ada kolaborasi dengan partai lain untuk mengamankan suara dari kepentingan dari kader itu sendiri. Sedangkan untuk kepentingan partai secara keseluruhan cukup diabaikan. Bahkan akan disampaikan bahwa PDI bisa melihat langsung apakah suaranya dan juga kedapatan akan diberikan sanksi. Selain itu juga, kami menyampaikan bahwa akan ada juga dibentuk baguna, ini maksudnya sebuah lembaga di PDI PIS ini untuk menangani bencana, karena belakangan ini bencana sering terjadi di Sulawesi Utara. Sehingga hak baguna diharapkan untuk tetap siaga dalam melihat situasi yang berkembang. Setelah makan siang, kembali dilanjutkan rapat sekitar 2 jam, kemudian berakhir. Masih ada rapat lanjutan lagi, namun masih menunggu momen yang tepat. Demikian hal akan kita. Terugasirkan Rionur dari Tribun Manado atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Ketua DPD-PDI Perjuangan Sulut, Oli Dodokampe. Berikut liput yang terkandang. Hari ini rapat koordinasi dan pemenangan pemilu. Kita dalam rangka konsumidasi struktur organisasi pertama, ada yang masih aktif, ada yang sudah diaktif, ada yang sudah diaktif, ada yang sudah diaktif, ada yang sudah dikandang. Kedua, kita juga mulai minta rapat koordinasi calik-calik yang akan mengikuti dengan pendidikan. Baik DPRNI, DPRP, maupun DPRP. Terus juga kita konsultasi menyangkut kerjasama seluruh. Tiga pila, kepala daerah, ketua DPRP, dan ketua-tua. Hasilnya nanti sebatas. Oke, Pak, mau izin ada pertanyaan lain Pak terkait dengan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.